Ya Tom Ries, kalau misalnya untuk kondisi dari penertiban ini sendiri memang sudah memasuki hari kedua dari bulan tertib trotowar ini. Dan ini bahkan untuk di kecamatan, di Pulau Gadung, dan juga Jatinegara sendiri, ini sudah memakan hingga 34 pelanggaran terjadi. Dan salah satu-satunya tentunya juga ada penertiban di belakang seperti terlihat ya. Ini ada penertiban dari kabel-kabel atau pos yang sebelumnya dihancurkan dan kini kembali dirapikan. Tapi untuk ditanya berlanjut, kali ini kita akan berbincang langsung dengan wali kota Jakarta Timur. Pak Bambang, jadi sebenarnya untuk tujuan dari Pemprov DKI melakukan penertiban ini sendiri bagaimana Pak? Pertama saya sampaikan dulu, program gubernur kan yang lalu ada 5 tertib ya. Tertib dunia, TK Timur, dan lalu lintas. Sekarang ditambah satu lagi, NGUM 99, tertib trotowar. Sudah mulai kemarin kita lakukan secara serentak se-DKI ya. Di Jakarta Timur itu ada 33 lokasi yang nanti akan kita lakukan. Hari ini adalah hari kedua, ya Alhamdulillah dengan ada penertiban sekarang itu ada 34 yang sudah kita lakukan ya. 34 ini berarti masyarakat sudah ada kesadaran ya. Saya berharap ya makin kesana makin hilanglah. Berarti kesadaran masalah menteri. Kegunaannya, pertama kita memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa trotowar itu digunakan untuk masyarakat untuk jalan kaki ya. Itu untuk lalu lintas. Nah ini pihak kepolisian pun mendukung. Yang kedua kita akan sinergikan dengan penataan trotowar ya. Yang dulu trotowar yang disini sekarang ganti dibangun lebar-lebar. Ini nanti disini pun juga gitu. Agustus ini bulan ini juga akan kita, ini setelah nanti ini kita tertibkan bangunan dan sekolah bangunan yang ada di atasnya termasuk parkir dan sebagainya. Kemudian nanti pohon juga akan dilatakan, kemudian akan kita tata. Lebarnya kurang lebih 5 meter nanti terotat. Tapi Pak kalau misalnya untuk depannya seperti jika nanti terjadi kendala-kendala, apakah seperti kemarin itu sempat bentrok gitu loh dengan warga? Ataupun nanti imbas macet, itu bagaimana Pak mengatasinya? Jadi pertama kita, ini kan juga kita lakukan sosialisasi. Lurah camat saya minta sosialisasi, kemudian juga melakukan penerbitan. Kita punya jadwal 5 hari sekali tingkat provinsi datang untuk mengecek. Tingkat kota juga melakukan terus tiap hari. Jadi ini bersinergi. Jadi tetap imbuan kita lakukan. Tapi kalau diimbau sekali 2 kali tidak bisa ya kita lakukan penerbitan. Itu terus kita lakukan. Dan memang seperti itu, dan ini diharapkan juga semenjak dari tanggal 1 sampai akhir Agustus nanti apa diberlakukan. Dan diharapkan bisa terus berlanjut seperti itu. Dan ini jika memang nanti masih terjadi pelanggaran, ini bisa dikenalkan pasal 284 nomor 22 tahun 2009. Dimana ini bisa dikenalkan sanksi penjara maksimal 2 bulan ataupun denda. Dimana maksimal itu 500 ribu rupiah. Dan juga ada peraturan daerah yang nomor 8 tahun 2007 yang mengatakan bahwa memang untuk tempat pejalan kaki ini tidak boleh dilakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Kembali ke Zizi dan Tommy.